Kantor kedutaan besar Ukraina di Madrid, Spanyol, dibom oleh orang tak dikenal. Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 30 November 2022. Akibat teror bom tersebut dilaporkan melukai satu orang. Media Spanyol melaporkan ledakan tersebut terjadi sekira pukul 13 waktu setempat. Bom tersebut dibungkus dalam sebuah paget yang memiliki alamat di atas kardusnya. Sementara korban yang terluka merupakan orang yang menerima paget tersebut. Selesai kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit. Namun beruntungnya korban tak mengalami luka parah sehingga tak lama kemudian dipulangkan. Perwakilan pemerintah Madrid, Mercedes Gonsalez, menyebutkan korban hanya mengalami luka di bagian tangan kanan. Beruntungnya tidak ada pekerja kedutaan lain yang terluka. Kantor belita negara Spanyol melaporkan surat itu berisi bahan peledak rakitan. Hal tersebut pun telah disampaikan oleh polisi yang bertugas menangani peristiwa tersebut. Polisi mengatakan paket yang berisi bom itu ditujukan kepada Duta Besar Ukraina. Namun paket tersebut dibuka oleh seorang penjaga keamanan di Taman Kedutaan. Lantas aparat kepolisian langsung menutup wilayah di sekitar kedutaan. Kini pihak berwajib sedang melakukan penyelidikan atas insiden tersebut. Penyelidikan pun akan dipimpin langsung oleh pengadilan pidana tertinggi di Spanyol yakni Audensia Nasional. Sementara Menteri Luar Negeri Ukraina Dmitry Kuleba langsung mengomentari peristiwa tersebut. Yang mendesak semua kedutaan Ukraina memperketat langkah-langkah keamanan. Dmitry Kuleba juga mendesak rekan-rekan Spanyol untuk mengambil langkah menanggapi serangan tersebut. Bahkan Menteri Luar Negeri Ukraina itu mengatakan pelaku sedang melakukan upaya intimidasi terhadap diplomat Ukraina. Sehingga Rusia pun menjadi suatu oknum yang dicurigai melakukan ledakan bom tersebut. Sementara dari pihak Rusia pun belum ada tanggapan terkait tuduhan bom peledak itu. Subscribe dan share ya!